Ketua Balai, sangat berbahaya bagi Ketua Balai Muda untuk datang ke daerah Suci sendirian. Haruskah kita mengirim seseorang untuk melindunginya secara rahasia? Ye Aohun bertanya dengan hormat. Sangguan King Yun menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Tuan Muda Balai tidak suka orang-orang mengikutinya secara diam-diam. Sampaikan perintahnya. Tuan Muda Balai telah tiba di wilayah Suci. Semua faksi utama harus membantunya secara diam-diam. Baik, Tuan, kata Ye Aohun dengan hormat. Sejak Feng Wuchen datang ke daerah Suci, meskipun dia tidak suka orang-orang melindunginya secara diam-diam, Sangguan King Yun tidak berani mengabaikannya sepenuhnya. Jika sesuatu terjadi, dia tidak dapat memikul tanggung jawab. Tuan Muda Balai, apa yang terjadi setelah istana dibangun? Pendeta Tao Api Penyucian bertanya melalui transmisi suara. Taois Api Penyucian, setelah istana dibangun, kau akan menjaganya. Setelah setengah tahun atau beberapa bulan, banyak orang akan datang. Salah satu dari mereka mungkin tidak sekuat dirimu, tetapi domain formasinya seharusnya berada di atas milikmu, kata Feng Wuchen melalui transmisi suara. Orang-orang yang dibicarakan Feng Wuchen adalah primeval paragon dan yang lainnya. Wilayah formasinya berada di atas wilayahku. Pendeta Tao Api Penyucian terkejut. Pada saat yang sama, dia menantikannya. Pendeta Tao Api Penyucian telah berada di alam kekacauan selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah bertemu ahli formasi yang lebih kuat darinya. Tao Api Penyucian, tunggu saja dengan sabar, kata Feng Wuchen melalui transmisi suara sambil tersenyum. Feng Wuchen tahu betul seberapa kuat paragon kebenaran mendalam di domain formasi. Paragon kebenaran mendalam memasuki dao melalui formasi. Ia telah mempelajari formasi selama jutaan tahun. Baik itu kondisi pikirannya, pengalaman, atau ranah domainnya, tidak ada yang dapat menandinginya. Meskipun Taois Api Penyucian berasal dari alam kekacauan, ia tidak memasuki dao melalui formasi. Ia hanya mempelajarinya selama sejuta tahun. Pada saat ini, Feng Wuchen bergegas menuju alam surga Wiwiji. Sebelum aku mencapai alam surga Wiwiji, kultifasiku seharusnya mampu menembus alam abadi emas kekacauan tingkat ke-9. Feng Wuchen tersenyum sendiri. Setelah menerobos ke alam alkemis, puluhan klon roh primordial mulai berkultifasi dengan gila-gilaan lagi. Tingkat kultifasi Feng Wuchen terus meningkat. Dalam beberapa hari, dia pasti akan mampu menembus ke tingkat ke-9 dari alam abadi emas yang kacau. Sepanjang perjalanan, Feng Wuchen menemukan semakin banyak kultifator yang terbang ke arah alam surgawi tanpa batas. Masih banyakkah orang yang berani mengambil risiko di wilayah terlarang? Mungkinkah mereka semua pergi ke daerah luar untuk bercocok tanam? Beberapa menit kemudian, Feng Wuchen menemukan bahwa orang-orang ini tidak pergi ke alam surgawi tak terbatas, tetapi telah berhenti di dekat puncak gunung yang mengjulang tinggi tidak jauh dari sana. Feng Wuchen tidak bisa lagi merasakan pertempuran yang intens. Gelombang demi gelombang energi yang kuat menyapu dirinya. Jadi kamu di sini untuk menonton pertunjukan. Feng Wuchen mempercepat langkahnya. Kedua kekuatan saat ini terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Sekte pedang langit yang kacau benar-benar melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Meskipun tahu betapa kuatnya keluarga Leng Yue, mereka masih berani menjadikan mereka musuh. Sekarang keluarga Leng Yue telah datang mengetuk pintu mereka. Sekte pedang langit benar-benar mencari kematian. Huh, Sekte pedang langit tidak punya pilihan lain. Keluarga Leng Yue sudah bertindak terlalu jauh. Tunangan Tuan Muda Sekte telah direnggut. Apakah mereka akan tunduk pada keluarga Leng Yue? Keluarga Leng Yue sudah bertindak terlalu jauh. Kalau aku jadi dia, aku tidak akan membiarkan keluarga Leng Yue lolos begitu saja bahkan jika aku mati. Pada akhirnya, mereka masih terlalu lemah. Keluarga Leng Yue memiliki kekuatan besar di belakang mereka. Sekte pedang langit telah memilih untuk berperang. Mereka sedang mencari kehancuran mereka sendiri. Kerumunan orang di sekitarnya berdiskusi pelan. Sekte pedang surga yang kacau. Bukankah itu Sekte Saudara Yan? Mendengar bisikan orang banyak, Feng Wuchen terkejut. Dalam perjalanan menuju alam surgawi tak terbatas, dia benar-benar melewati Sekte Pedang Surga Caotik. Kaka, apa yang terjadi? Feng Wuchen buru-buru bertanya pada seseorang. Huh, tunangan dari Tuan Muda Sekte Pedang Langit telah direnggut oleh Tuan Muda Sekte Keluarga Leng Yue. Tuan Muda Sekte Pedang Langit datang untuk menjemputnya, tetapi kembali dengan luka parah. Keluarga Leng Yue memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Sekte Pedang Langit. Dia adalah Tuan Muda Sekte Keluarga Leng Yue, Leng Yue Tian Xing. Orang yang lewat itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Di atas langit, Leng Yue Tian Xing meraung, bunuh. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan seorang pun hidup. Biarkan Sekte Pedang Langit melihat kekuatan keluarga Leng Yue. Leng Yue Tian Xing, aku tidak akan memaafkanmu. Master Sekte Pedang Langit meraung marah, matanya merah. Sayangnya, dia terluka parah dan tidak bisa bertarung. Dia hanya bisa menyaksikan murid-murid Sekte Pedang Langit mati. Hanya berdasarkan pada sampah seperti dirimu. Leng Yue Tian Xing mencibir, Leng Yue akan segera datang. Biarkan dia melihat betapa lemahnya Sekte Pedang Langit. Dia hanya akan senang jika dia mengikutiku. Haha. Jika Master Sekte Pedang Langit saja tidak peduli, mengapa Leng Yue Tian Xing peduli dengan Master Muda Sekte? Apakah keluarga Leng Yue begitu biadab dan sombong? Feng Wuchen tidak dapat mempercayainya. Seberapa sombongnya dia? Yan Wu Shuang dan Yan Yishui bergegas kembali karena masalah ini. Keluarga Leng Yue memiliki kekuatan yang kuat di belakang mereka. Selain itu, keluarga Leng Yue tidak lemah. Aku khawatir Sekte Pedang Langit akan hancur kali ini. Orang itu tersenyum pahit. Menindas yang lemah dan menindas orang lain. Ini benar-benar tiran. Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil menatap Leng Yue Tian Xing. Semua orang tahu itu, tapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Siapa yang meminta keluarga Leng Yue menjadi begitu kuat? Siapakah yang meminta keluarga Leng Yue menjadi begitu kuat? Master Sekte Pedang Langit terlalu impulsif. Jika kamu tidak cukup kuat, jangan memaksakan diri. Kamu sedang mencari kematian dengan menjadikan keluarga Leng Yue sebagai musuhmu. Impulsif. Apakah kamu masih pria? Apakah kamu memiliki harga diri? Jika tunanganmu diambil paksa orang lain, apakah kamu akan bertepuk tangan dan bersorak? Apakah kamu masih ingin menyanjungku? Apakah kamu? Katakan lagi jika kamu punya nyali. Percayakah kau bahwa aku akan membunuhmu? Jadi bagaimana jika aku mengatakan kamu? Kamu hanya orang yang tidak berguna. Sampah tak berguna. Tidak masuk akal. Kau sedang mencari kematian. Aku akan membunuhmu sekarang. Dasar sampah tak berguna. Keduanya pun bertengkar dan mulai berkelahi di tempat. Feng Wuchen tidak bisa berkata apa-apa. Ketika kedua kekuatan itu mulai bertempur, keluarga Leng Yue berada di atas angin sementara Sekte Pedang Langit menderita banyak korban. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Dalam pembantaian gila-gilaan itu, pengikut Sekte Pedang Surga caotik tewas satu demi satu dan istana-istana dihancurkan. Bagi Sekte Pedang Surga yang kacau, ini hanyalah kehancuran. Para ketua Sekte dan Tetua berjuang mempertaruhkan nyawa mereka, tetapi kekuatan mereka jauh dari keluarga Leng Yue dan tidak dapat bertahan lama. Melihat korban dari Sekte Pedang Surgawi yang kacau, Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia melihat sekeliling dan segera menemukan Yan Wushuang dan Yan Yishui. Yan Wushuang melindungi Yan Yishui saat melawan para ahli keluarga Leng Yue. Namun, dia tidak cukup kuat dan terpaksa mundur. Wajahnya pucat dan luka-lukanya parah. Feng Wuchen segera mengaktifkan kekuatan ilahi alam abadi dan mengunci Yan Wushuang untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat yang sama, Feng Wuchen menggunakan keterampilan gerakannya dan mundur bersama Yan Yishui. Apa yang terjadi dengan lukaku? Bagaimana aku bisa pulih? Yan Wushuang terkejut ketika menyadari luka-lukanya sembuh seketika. Lawan Yan Wushuang juga tercengang. Apa yang terjadi dengan hal aneh seperti itu? Kakak Feng, Yan Wushuang baru menyadari Feng Wuchen ketika dia menyadari Yan Yishui dibawa pergi. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. 3902. Kalian baik-baik saja, Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Yan Yishui bertanya dengan kaget, Saudara Feng, mengapa, mengapa kamu ada di sini? Aku hanya lewat saja. Feng Wuchen tersenyum tipis, dia sama sekali tidak khawatir. Saudara Feng, mengapa kamu ada di sini? Cepat pergi, jangan datang ke sini untuk mati. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Yan Wushuang berteriak cepat, dia sangat khawatir. Bukan karena Yan Wushuang tidak mengetahui kultifasi Feng Wuchen, tetapi karena dia tahu, dia menjadi khawatir. Bukan saja seorang caotik golden immortal tahap ke-8 tidak membantu apa-apa, dia bahkan telah kehilangan nyawanya. Luka saudaramu sudah sembuh. Ini, Yan Yishui tercengang. Karena kamu di sini, sulit untuk pergi. Siapapun yang berhubungan dengan sekte pedang langit harus mati. Leng Yue Tianxing mencibir sambil melirik Feng Wuchen dengan jijik. Bukankah ini anak yang tadi? Mengapa dia menyerang? Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Mencampuri urusan orang lain, dia sama saja dengan mencari kematian. Apakah anak ini kenal Yan Wushuang? Orang-orang sebelumnya, kecuali Feng Wuchen, semuanya memandang Feng Wuchen seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Ini adalah dendam antara sekte pedang langit dan keluarga Leng Yue. Orang luar akan mencari kematian jika mereka ikut campur. Keluarga Leng Yue kuat dan memiliki vaksi besar di belakang mereka. Siapa yang berani memprovokasi mereka? Saudara Yan, karena aku sudah di sini, aku tidak berencana untuk pergi. Feng Wuchen tersenyum tipis, dia bahkan tidak melihat ke arah Leng Yue Tianxing. Saudara Feng, cepatlah pergi. Bencana sekte pedang langit tidak dapat diubah. Jangan mati demi kami. Yan Yishui berkata dengan cemas, matanya yang indah dipenuhi air mata. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Feng Wuchen tersenyum tipis dan menatap Yan Yishui dengan pandangan meyakinkan. Yan Yishui tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat mata Feng Wuchen, dia merasakan rasa aman. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Tuan muda, lukanya sudah sembuh. Seorang anggota klan menunjuk ke arah Yan Wushuang dan berkata dengan kaget, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Sembuh. Apa yang terjadi dengan luka-luka saudara muda Yan? Guru muda sekte pedang langit menatap Yan Wushuang dengan kaget. Banyak anggota klan yang menyadarinya. Banyak kultifator yang menyaksikan pertempuran itu juga melihat pemandangan misterius dan aneh ini. Mereka semua terkejut. Tidak seorang pun tahu apa yang telah terjadi. Jadi apa? Bunuh saja dia. Siapa yang peduli dengan dewa langit primal chaos yang kecil? Kata Leng Yue Tianxing dengan nada meremehkan. Leng Yue Tianxing adalah dewa kekacauan primal tingkat ketiga. Mengapa dia peduli dengan Yan Wushuang? Mungkinkah pemulihan lukaku yang tiba-tiba ini ada hubungannya dengan saudara Feng? Yan Wushuang berpikir dalam hati. Bagaimanapun, lukanya telah sembuh saat Feng Wu Chen muncul. Bukankah ini suatu kebetulan yang berlebihan? Ledakan, dentuman, dentuman. Huff, huff. Tepat pada saat ini, Master Sekte Pedang Langit dan ketiga tetua terluka parah dan satu persatu batuk darah saat mereka jatuh dari langit. Guru Sekte Lebih tua Yan Wushuang dan murid-murid Sekte Pedang Surgawi lainnya berteriak ketakutan dan marah. Tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Yan Wushuang segera melesat keluar dan menangkap Master Sekte Pedang Langit yang terjatuh beserta para tetua. Ia juga mengeluarkan pil penyembuh untuk mereka konsumsi. Guru Sekte Master Sekte Yan Wushuang sangat ketakutan. Wushuang, cepat pergi. Jangan tinggal di sini. Kata Master Sekte Pedang Langit dengan susah payah. Dia tidak bisa bertahan lagi. Saudara Feng, teknik gerakanmu sangat mengagumkan. Tolong bawa Tuan Muda dan Yishui pergi. Tolong, aku akan membalas budimu di kehidupanku selanjutnya. Aku tidak bisa meninggalkan ketua Sekte dan para tetua, kata Yan Wushuang kepada Feng Wuchen sambil menatapnya. Saudaraku, aku tidak akan pergi. Jika kita mati, kita mati bersama, kata Yan Yishui sambil menyeka air matanya. Ekspresi Feng Wuchen tidak berubah, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Tuan Muda, haruskah kita membunuh mereka sekarang? Seorang dewa kekacauan primal tingkat ke-8 bertanya dengan hormat. Melihat Sekte Pedang Langit menderita luka parah dan Master Sekte serta para tetua dikalahkan, Leng Yue Tian Xing memerintahkan, berhenti. Kita akan membunuh mereka nanti. Desir. Tepat pada saat itu, sebuah sosok tiba-tiba muncul. Sosok itu adalah seorang wanita cantik bergaun putih. Wanita itu adalah tunangan Tuan Muda, Leng Yue. Wajah Leng Yue dipenuhi bekas telapak tangan yang merah dan bengkak. Bahkan ada sedikit darah di sudut mulutnya. Leng Yue, Tuan Muda berteriak. Melihat Leng Yue, Tuan Muda kehilangan kendali. Dia menggertakkan giginya dan berteriak, Leng Yue Tian Xing, dasar bajingan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Saudara Liu, selamatkan aku. Leng Yue berteriak ketakutan. Leng Yue, apakah kamu melihatnya? Sekte Pedang Langit telah menderita banyak korban dan ditakdirkan untuk mati hari ini. Tidak akan ada lagi Sekte Pedang Langit. Kau hanya akan bahagia jika mengikutiku. Kau tahu betapa kuatnya keluarga Leng Yue. Leng Yue Tian Xing tertawa dingin. Aku tidak akan mengikutimu bahkan jika aku mati. Kata Leng Yue dengan marah. Leng Yue, kau akan menyakitiku jika kau berkata begitu. Leng Yue Tian Xing berkata dengan galak, Jika kau setuju denganku, aku mungkin akan mengampuni nyawa Liu Cheng Feng. Jika tidak, aku akan segera membunuhnya. Kata-kata Leng Yue Tian Xing membuat Leng Yue ragu-ragu. Leng Yue, jangan percaya padanya. Teriak Liu Cheng Feng dengan marah. Leng Yue, kau harus berpikir dengan hati-hati. Begitu aku memberi perintah, tidak seorang pun akan bisa menyelamatkan Liu Cheng Feng. Dia terluka parah sekarang. Membunuhnya semudah membunuh seekor semut. Leng Yue Tian Xing mengancam. Aku setuju, kata Leng Yue dengan enggan. Leng Yue, dia berbohong padamu. Bahkan jika kau setuju dengannya, dia tidak akan membiarkanku pergi. Teriak Liu Cheng Feng dengan marah. Haha, Liu Cheng Feng, kamu benar. Tidak peduli apakah Leng Yue setuju atau tidak. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana Leng Yue bisa menyerah padamu? Saat itu, Leng Yue akan selalu memikirkanmu. Aku takut aku tidak akan bisa mengendalikan diri dan membunuh Leng Yue. Leng Yue Tian Xing tertawa terbahak-bahak. Kau, Leng Yue gram. Wajahnya merah karena marah dan malu. Leng Yue Tian Xing tertawa dingin. Leng Yue, jangan lupa bahwa jika aku menginginkan sesuatu, aku akan mendapatkannya. Jika aku menginginkanmu, aku tidak memerlukan persetujuanmu. Benarkan. Dari perkataannya, orang bisa tahu betapa sombongnya Leng Yue Tian Xing. Dia sombong sampai melanggar hukum. Bunuh Liu Cheng Feng, Leng Yue Tian Xing memerintahkan dengan keras. Ya, seorang Master Dewa Caotik tingkat ke-8 berkata dengan hormat. Tanpa ragu, dia melesat maju, niat membunuhnya tertuju pada Leng Yue yang terluka parah. Tidak, Leng Yue berteriak ketakutan. Tuan muda, Yan Wu Shuang dan murid-murid Sekte Pedang Langit lainnya berteriak ketakutan. Feng, er, Master Sekte Pedang Langit sangat terpukul. Seorang Master Dewa Caotik tingkat ke-8 sangat cepat. Dia tiba dalam sekejap dan menusukkan tombaknya ke Liu Cheng Feng tanpa ragu-ragu. Tuan muda, Yan Wu Shuang melesat dengan gila, tetapi dia tidak berhasil tepat waktu. Sekalipun dia bisa, Yan Wu Shuang bukanlah tandingan seorang Master Dewa Caotik tingkat ke-8. Akan tetapi, saat tombak ganas itu hendak mendarat, Liu Cheng Feng secara misterius menghilang. Itu benar, dia menghilang di depan mata semua orang yang ketakutan. 3903 Dia menghilang, Apa yang sedang terjadi? Ahli Dewa Kekacauan Primal tingkat ke-8 tercengang dan bingung. Apa, di mana dia? Senyum arogan Leng Yue Tian Xing membeku. Dewa Kekacauan tingkat ke-8 berkata, Tuan muda, saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Liu Cheng Feng tiba-tiba menghilang. Tuan muda Liu menghilang, Semua orang tercengang. Kakak Liu, Leng Yue tercengang. Bagaimana Tuan muda menghilang? Apa yang sedang terjadi? Apakah Tuan muda tahu teknik gerakan yang begitu kuat? Para murid Sekte Pedang Langit juga tercengang. Master Sekte Pedang Langit dan para tetua juga tercengang. Luka Liu Cheng Feng terlalu serius. Tidak mungkin baginya untuk menghilang. Apa yang sedang terjadi? Jika Dewa Kekacauan tingkat ke-8 tidak tahu apa yang tengah terjadi, yang lainnya bahkan lebih tidak tahu apa-apa. Mungkinkah itu saudara Feng? Yan Wu Shuang segera menatap Feng Wu Chen. Hanya Feng Wu Chen yang bisa melakukan hal aneh seperti itu. Yan Wu Shuang telah melihat teknik gerakan Feng Wu Chen yang kuat sebelumnya. Kakak Yan, kamu tidak berhutang apapun padaku. Feng Wu Chen tersenyum sambil berjalan mendekat. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Feng Wu Chen. Siapa dia? Apakah Wu Shuang mengenalnya? Master Sekte Pedang Langit dan para tetua mengamati Feng Wu Chen. Mereka sama sekali tidak mengenal Feng Wu Chen. Saudara Feng, Yan Wu Shuang menatap Feng Wu Chen dengan linglung, tidak tahu harus berkata apa. Kakak Yan, Liu Cheng Feng aman. Jangan khawatir, Feng Wu Chen tersenyum. Kakak Yan memperlakukanku sebagai teman. Aku tidak punya alasan untuk berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Anak nakal, apakah ini perbuatanmu? Di mana Liu Cheng Feng? Leng Yue Tian Xing menatap tajam ke arah Feng Wu Chen dan menggertakkan giginya. Feng Wu Chen mencibir, kau benar. Aku berhasil. Di mana Liu Cheng Feng? Serahkan dia, atau aku akan mengambil nyawamu. Leng Yue Tian meraung. Niat membunuhnya yang mengerikan mengunci Feng Wu Chen. Selama Feng Wu Chen tidak setuju, Leng Yue Tian Xing tidak akan ragu untuk membunuh Feng Wu Chen. Aku juga tidak tahu di mana dia. Feng Wu Chen mengangkat bahu. Kau mencari kematian. Kemarahan Leng Yue Tian membumbung tinggi. Dia mengeluarkan pedang panjang spiritual kekacauan dan menembakkannya dengan ganas. Leng Yue Tian Xing jelas merupakan seseorang yang akan membunuh jika dia mau. Melihat Leng Yue Tian Xing, Feng Wu Chen sama sekali tidak takut. Dia ingin mengeluarkan perintah pembunuh dewa. Namun, tepat pada saat itu, sesosok tubuh tiba-tiba melesat dan muncul di hadapan Feng Wu Chen, sambil melontarkan telapak tangan ke udara. Ledakan. Pukul. Kekuatan Ki yang mengerikan membuat Leng Yue Tian Xing memuntahkan darah dan dia terlempar ribuan meter jauhnya. Tuan muda, para ahli dari keluarga Leng Yue semuanya terkejut. Feng Wu Chen tercengang. Dia tidak menyangka seseorang akan tiba-tiba menyerangnya. Dia memasukkan kembali perintah pembunuh dewa ke dalam cincin penyimpanannya. Feng Wu Chen ingin menggunakan perintah pembantai dewa untuk menakut-nakuti Leng Yue Tian Xing. Tetapi tampaknya hal itu tidak perlu dilakukan. Master Ilahi Chaotik Bintang 6. Master Ilahi Chaotik Bintang 8 mengerutkan kening dan menatap tajam ke arah orang yang menyerang. Berani sekali kau. Siapa kamu? Beraninya kau melukaiku. Tahukah kau siapa aku? Leng Yue Tian Xing yang ada di tangannya berteriak dengan marah. Aku tidak peduli siapa kau. Beraninya kau menyerang Tuan muda balai. Kau akan mati. Orang itu berkata tanpa ekspresi dan dingin. Tuan muda balai. Ekspresi semua orang berubah ketika mendengar apa yang dikatakan orang itu. Yan Wu Shuang dan Yan Yishui membelalakkan mata mereka. Mereka tidak menyangka Feng Wuchen memiliki identitas seperti itu. Mu Jun, bunuh mereka untukku. Leng Yue Tian Xing yang geram raung dengan gila. Tepat saat Mu Jun hendak menyerang, orang itu berkata dengan dingin. Tuan muda keluarga Leng Yue benar-benar sombong. Beraninya kau mengatakan bahwa kau ingin membunuh Tuan muda balai. Kau murid tertua Sekte Suci. Mu Jun mengerutkan kening dan bertanya. Semakin dia menatap pria itu, semakin dia merasa familiar. Benar sekali, jawab pemuda itu dingin. Murid utama Sekte Gerbang Suci. Semua orang terkejut. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan saat mereka melihat ke arah Feng Wuchen. Tidak heran Feng Wuchen berani ikut campur. Tidak heran Feng Wuchen tidak khawatir atau takut sama sekali. Dia memiliki latar belakang yang kuat. Sekte Suci adalah kekuatan yang dahsyat. Saudara Feng adalah Tuan muda Sekte Suci. Mata Yan Wushuang hampir keluar dari rongganya. Dia sangat terkejut. Yan Yishui sangat terkejut hingga dia ketakutan. Apakah ini rasa aman yang datang dari Feng Wuchen? Master Sekte Pedang Surgawi dan para tetua semuanya tercengang. Feng Wuchen adalah Tuan muda Sekte Suci. Apakah ini berarti Sekte Pedang Langit dapat diselamatkan? Memangnya kenapa kalau dia dari Sekte Suci? Mu Jun, lakukanlah. Leng Yue Tianxing sangat marah. Jika dia tidak membunuh orang ini, dia tidak akan bisa meredakan amarah di hatinya. Tuan muda, Sekte Suci sangat kuat dan memiliki reputasi baik di wilayah Suci. Kekuatan di belakang mereka bukanlah sesuatu yang dapat kita ganggu. Kita harus melaporkan hal ini kepada kepala keluarga, kata Mu Jun. Apa hebatnya Sekte Suci? Keluarga Leng Yue juga memiliki kekuatan besar di belakang mereka. Jika aku memintamu melakukannya, lakukanlah. Leng Yue Tianxing meraung. Dia terbiasa bersikap sombong dan tidak menganggap serius siapapun. Leng Yue Tianxing, kamu sudah mendapat masalah besar. Beraninya kamu bersikap begitu sombong. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Pemuda itu berkata dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Orang itu berbalik dan membungkuk kepada Feng Wu Chen. Salam, Tuan Muda. Feng Wu Chen mengamati pemuda itu dan bertanya melalui telepati, Siapa kamu? Tuan Muda, nama saya Nisuan Mi. Saya murid tertua dari Sekte Suci wilayah Suci. Saya berencana untuk pergi ke alam surga Wiwiji. Saya baru menemukan Anda ketika saya melewati Sekte Pedang Langit. Jawab Nisuan Mi dengan hormat. Mu Jun, apa yang kamu tunggu? Cepatlah dan bunuh mereka semua. Beranikah kau melanggar perintahku? Leng Yue Tianxing meraung. Mu Jun meledak dengan kekuatan yang mengerikan dan menyerang Nisuan Mi. Sebelum menyerang, Mu Jun sudah mengirim pesan kepada kepala keluarga Leng Yue. Beraninya kau menyerang kami. Kau pasti sudah lelah hidup. Kata Nisuan Mi dengan galak. Namun, dia tidak menyerang. Desir. Ledakan. Aduh. Saat Mu Jun menyerang, sosok hitam tiba-tiba muncul dan menghantam dada Mu Jun. Kekuatan mengerikan itu mematahkan beberapa tulang di tubuh Mu Jun. Dia memuntahkan setegup darah dan terbang keluar. Kecepatan orang itu sangat mengerikan. Mu Jun bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Apa? Wajah Leng Yue Tianxing berubah. Orang yang datang adalah seorang pria parubaya. Dia memiliki aura yang kuat di sekelilingnya. Tiga Dewa Master Agung yang kacau. Mu Jun terkejut. Dia tidak menyangka akan ada ahli seperti itu dalam kegelapan. Leng Yue Tianxing, kau benar-benar sesuai dengan reputasimu sebagai orang yang sombong. Kau berani menyinggung siapapun dan membunuh siapapun. Suara yang menusuk tulang terdengar. Sebelum suara itu meredah, orang yang menyerang sudah muncul di depan Leng Yue Tianxing. Aura yang kuat membuat Leng Yue Tianxing tidak bisa bergerak. Aku tidak peduli siapa dirimu. Jika kau berani menyentuhku, kau dan pasukan di belakangmu akan hancur. Leng Yue Tianxing meraung dengan ganas. 3904 Nisuan Mi, siapa ahli ini? Feng Wu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu sambil mengamati sang ahli dewa guru agung. Nisuan Mi menjawab dengan hormat, Tuan Muda, dia adalah Paman Zhao dari Sekte Suci. Saya baru saja mengiriminya pesan dan dia sedang bergegas. Tuan Muda, apakah Anda ingin membunuhnya? Paman Zhao bertanya kepada Feng Wu Chen dengan hormat. Bunuh aku. Cobalah jika kau berani. Leng Yue Tianxing berteriak dengan marah. Matanya seperti ular berbisa saat dia menatap Paman Zhao. Leng Yue Tianxing berani bersikap sombong di hadapan dewa agung caotik tingkat 3. Itu menunjukkan betapa sombongnya dia. Kekuatan macam apa yang melatar belakangi keluarga Leng Yue hingga Leng Yue Tianxing menjadi begitu sombong. Akankah kekuatan di balik dunia Leng Yue membantunya? Melihat Leng Yue Tianxing yang sombong, Feng Wu Chen tertawa dingin. Paman Zhao, patahkan salah satu tangannya dan biarkan dia menderita. Yang paling banyak. Ah! Paman Zhao tersenyum dingin. Dia cepat-cepat mencengkram lengan Leng Yue Tianxing dan memutarnya. Krek! Lengan Leng Yue Tianxing patah. Darah mengucur deras dan Leng Yue Tianxing menjerit seperti babi yang disembeli. Tuan Muda, orang-orang dari keluarga Leng Yue berteriak ketakutan, tetapi tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Apakah Sekte Suci tidak tahu tentang kekuatan di balik keluarga Leng Yue? Sekalipun Sekte Suci memiliki kekuatan di belakang mereka, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan di belakang keluarga Leng Yue. Karena itulah Leng Yue Tianxing tidak peduli dengan Sekte Suci. Seorang Master Ilahi Cao Tik tingkat lima berteriak, berani sekali kau mematahkan salah satu tangan Tuan Muda. Kepala keluarga tidak akan membiarkanmu pergi. Sekarang setelah aku menyentuhmu, apa yang dapat kamu lakukan? Bagaimana anda akan menghancurkan Sekte Suci? Jika Tuan Muda tidak mengatakan bahwa dia tidak terburu-buru, kamu pasti sudah mati sekarang, kata Paman Zhao dengan dingin. Bajingan kau! Beraninya kau mematahkan tanganku! Aku akan mengambil nyawamu hari ini! Leng Yue Tianxing meraung. Oh, apakah begitu? Paman Master Zhao mencibir, Leng Yue Tianxing, kau pasti lupa bahwa Sekte Suci lebih kuat dari keluarga Leng Yuemu. Bahkan jika ayah dan kakekmu ada di sini, aku masih berani membunuhmu, apalagi kau. Apa itu Sekte Gerbang Suci? Aku tidak percaya kau berani membunuhku. Leng Yue Tianxing berteriak dengan marah. Wajahnya ganas seolah-olah dia ingin memakan seseorang. Jangan terburu-buru membunuhnya. Aku ingin melihat kekuatan di balik keluarga Leng Yue. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis saat dia mengaktifkan kekuatan dewa spasialnya. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan Leng Yue langsung muncul di belakangnya. Paman Zhao ingin memberitahu Feng Wuchen secara langsung, tetapi dia menelan kata-katanya. Leng Yue Tianxing begitu sombong. Feng Wuchen benar-benar penasaran dengan kekuatan macam apa yang ada di balik keluarga Leng Yue. Inilah kekuatan luar angkasa. Mengapa kultifasi Tuan Muda Istana hanya pada tingkat ke-8 dari Dewa Emas Kekacauan? Nisuan Mi diam-diam terkejut. Primal Chaos Golden Immortal tingkat 8. Paman Sekte Zhao merasa sulit untuk mempercayainya. Apakah ini Tuan Muda kuil kekacauan? Bukankah kultifasinya agak terlalu lemah? Kekuatan dewa macam apa ini? Teleportasi, Master Sekte Pedang Langit dan para tetua tercengang. Sangat kuat. Dia langsung memindahkan Nona Ling Yue kembali. Yan Wu Shuang dan yang lainnya juga tercengang. Bagaimana mungkin seorang caotip Golden Immortal tingkat 8 memiliki kekuatan dewa yang demikian kuat? Yan Wu Shuang merasa bahwa Feng Wu Chen bahkan lebih kuat darinya. Dasar bocah nakal, Tuan Muda ini mengira kamu bosan hidup. Jika kau berlutut dan memohon padaku sekarang, aku mungkin akan segera membunuhmu. Leng Yue Tianxing berteriak marah kepada Feng Wu Chen. Kau tidak punya hak. Feng Wu Chen mencibir, Paman Sekte Zhao, suruh dia berlutut. Leng Yue Tianxing berkata dengan galak, aku memberimu kesempatan dan kau tidak menghargainya. Mari kita lihat bagaimana kau akan memohon belas kasihan nanti. Begitu dia mengatakan itu, raut wajah Leng Yue Tianxing berubah drastis. Dia melihat Leng Yue muncul di belakang Feng Wu Chen. Leng Yue Tianxing sangat marah hingga organ-organ tubuhnya bergejolak. Dia berteriak, dasar bocah kecil. Aku akan membuatmu menyesali ini. Bam! Yang paling banyak. Ah! Paman Zhao dari Sekte mematahkan lutut Leng Yue Tianxing. Rasa sakitnya membuat Leng Yue Tianxing menjerit lagi sambil berlutut di udara. Leng Yue Tianxing menahan rasa sakit dan mengumpat, dasar bajingan. Tuan muda ini pasti akan menghancurkan tulangmu hingga menjadi debu. Aku akan menyiksamu sampai mati. Feng Wu Chen mencibir, kau lah yang akan mati. Tuan muda, anggota keluarga Leng Yue semakin khawatir. Mereka hanya bisa berharap pemimpin keluarga Leng Yue dan para petinggi akan segera datang. Kalau tidak, Leng Yue Tianxing tidak akan sanggup menanggung siksaan ini. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku, Tuan Muda. Leng Yue segera membungkuk dan berterima kasih padanya. Ia menatap Leng Yue Tianxing dengan jijik. Sama-sama, Feng Wu Chen tersenyum dan melambaikan tangannya lagi. Liu Cheng Feng muncul begitu saja. Saudara Liu, Leng Yue berlari menghampirinya sambil menangis bahagia. Semua keluhan dan kesedihannya lenyap. Leng Yue, maafkan aku. Kakak Liu membuatmu menderita. Liu Cheng Feng menyalahkan dirinya sendiri dan merasa bersalah. Pada saat yang sama, dia buru-buru mengucapkan terima kasih kepada Feng Wu Chen. Liu Cheng Feng tidak akan pernah melupakan kebaikanmu yang menyelamatkan nyawa. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Tuan Muda Liu, Anda tidak perlu bersikap begitu sopan. Anda dapat menyerahkan sisanya kepada saya. Melihat Liu Cheng Feng dan Leng Yue berpelukan, Leng Yue Tianxing sangat marah. Rasa sakit yang menusuk tulang dan amarah bercampur menjadi satu. Leng Yue Tianxing merasa lebih buruk dari kematian. Tianxing, tepat pada saat itu, terdengar suara cemas dan khawatir dari langit. Leng Yue Wu Hen, Paman Sekte Zhao mengerutkan kening. Kamu akhirnya di sini. Bibir Feng Wu Chen melengkung membentuk senyuman. Kakek, Leng Yue Tianxing sangat gembira. Dia berteriak pada Feng Wu Chen, dasar bajingan, kematianmu sudah di sini. Kakekku tidak akan membiarkanmu pergi. Dan Sekte Suci, kalian semua akan mati. Bajingan, aku akan memotong dagingmu sepotong demi sepotong. Aku akan menghancurkan setiap tulang di tubuhmu. Di atas kehampaan, aura yang amat mengerikan menyapu dengan kekuatan badai. Kaisar Chaotik tahap keempat. Itu benar, keluarga Leng Yue memiliki kaisar yang kacau. Wuih. Seorang tetua berjubah abu-abu muncul. Dia adalah kakek Leng Yue Tianxing, Leng Yue Wu Hen. Kakek, orang-orang dari Sekte Gerbang Suci mematahkan lenganku dan melumpuhkan kakiku. Bunuh mereka dengan cepat, Leng Yue Tianxing meraung. Melihat Leng Yue Tianxing berlutut di tanah dengan lengan patah, Leng Yue Wu Hen menjadi marah. Niat membunuhnya pun meledak. Berani sekali kau. Siapa yang menyakiti cucuku? Keluar sekarang. Leng Yue Wu Hen meraung. Auranya yang mengerikan berubah menjadi tornado yang mematikan. Ia menyapu dan menekan seluruh Sekte Pedang Langit. Paman Sekte Zhao dan Nisuan Mi terpaksa mundur. Mereka tidak dapat menahan aura mengerikan Leng Yue Wu Hen. Ini aku, kata Paman Zhao dari Sekte. Dia sangat terkejut hingga tidak bisa menggunakan kekuatannya. Tatapan tajam Leng Yue Wu Hen menyapu. Mata tuanya menyipit saat dia berkata dengan keras, Zhao Tianji. Itu kamu. 3905. Kakek. Itu dia. Bunuh dia sekarang juga. Teriak Leng Yue Tianxing. Zhao Tianji, jangan pikir aku tidak akan membunuhmu hanya karena kau dari Sekte Gerbang Suci. Teriak Leng Yue Wu Hen. Kaisar Chaotik tingkat keempat. Sombong sekali. Feng Wu Chen menyeringai. Hanya Feng Wu Chen yang tidak akan terintimidasi oleh aura Leng Yue Wu Hen. Junior, siapa kamu? Leng Yue Wu Hen bertanya dengan dingin. Kakek, dia adalah tuan muda dari Sekte Gerbang Suci. Dialah yang memerintahkanku mematahkan tangan dan kakiku. Aku ingin menghadapinya secara pribadi. Leng Yue Tianxing meraung. Feng Wu Chen menyeringai. Cucumu benar. Aku memberi perintah karena cucumu memang pantas mati. Tuan muda Sekte Gerbang Suci. Leng Yue Wu Hen mengerutkan kening. Tidak, dia bukan tuan muda Sekte Gerbang Suci. Leng Yue Tianxing tidak tahu siapa tuan muda Sekte Gerbang Suci. Tetapi Leng Yue Wu Hen tahu. Leng Yue Wu Hen yakin bahwa Feng Wu Chen bukanlah tuan muda dari Sekte Gerbang Suci. Namun, Leng Yue Wu Hen tidak berminat untuk mempedulikannya. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah membunuh Zhao Tianxi. Pada saat ini, gelombang aura lain yang sangat kuat datang dari kehampaan. Kepala keluarga dan tetua keluarga Leng Yue telah tiba. Satu persatu, mereka muncul. Keluarga Leng Yue memang kuat. Ayah, para tetua, bunuh mereka. Leng Yue Tianxing meraung lagi. Tianxing, siapa yang melukaimu seperti ini? Leng Yue Kong, pemimpin keluarga Leng, bertanya dengan marah. Dia tidak bisa mempercayainya. Zhao Tianxi, dia mematahkan salah satu lengan dan kakiku. Leng Yue Tianxing menunjuk ke arah Zhao Tianxi dan meraung. Zhao Tianxi, wajah Leng Yue Kong berubah. Sekte Gerbang Suci terlalu kuat. Keluarga Leng Yue tidak pernah menjadi musuhmu. Beraninya kau menyakiti anakku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Zhao Tianxi tidak berbicara, ekspresinya juga tidak berubah. Jadi ini keluarga Leng Yue. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya karena kecewa. Para ahli dari keluarga Leng Yue tidak membedakan antara yang benar dan yang salah. Mereka hanya peduli tentang siapa yang telah menyentuh Leng Yue Tianxing dan tidak peduli tentang alasannya. Terlalu mendominasi. Terlalu sombong dan tak terkendali. Kamu pasti tahu bahwa Leng Yue Tianxing dengan paksa mengambil tunangan Tuan Mudaliu, kan? Tuan Mudaliu pergi untuk menemuinya tetapi terluka parah. Leng Yue Tianxing bahkan membawa orang untuk menghancurkan sekte Pedang Langit. Apakah ini sesuatu yang akan dilakukan manusia? Apakah ada keadilan di dunia ini? Ini sudah melanggar hukum. Feng Wuchen berkata dengan dingin, kalian semua datang ke sini satu per satu, tetapi kalian semua berpihak pada Leng Yue Tianxing. Apakah keluarga bangsawan Leng Yue semuanya seperti ini? Tidakkah menurutmu tindakan Leng Yue Tianxing sangat memalukan? Tidakkah kau berpikir bahwa hal itu akan membawa malu pada keluarga Leng Yue? Atau apakah keluarga Leng Yuemu tidak peduli dengan martabat dan kehormatan? Apakah kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau hanya karena kamu mempunyai kekuatan besar dan tenaga besar di belakangmu? Wajah tua Leng Yue dan Wu Hen tiba-tiba menjadi sangat jelek. Wajah Leng Yue Kong dan para tetua lainnya juga menjadi suram. Mereka tentu tahu tentang Leng Yue Tianxing yang secara paksa mengambil Leng Yue, tetapi mereka tidak melakukan apapun tentang hal itu. Tetapi mereka tidak menyangka masalah ini akan menjadi begitu besar. Mereka juga tidak menyangka ada yang berani ikut campur, bahkan berani menyentuh Leng Yue Tianxing. Aku akan melakukan apapun yang aku mau. Aku akan melakukan apapun yang aku mau. Apa yang bisa kau lakukan? Leng Yue Tianxing berteriak dengan marah. Leng Yue Kong berkata dengan dingin, ini masalah keluarga Leng Yue. Kamu tidak punya hak untuk mengatakan apapun. Kau memang sama. Kau telah mengajarkan sampah seperti itu dan masih berani mengatakan itu. Aku benar-benar merasa kasihan padamu. Keluarga Leng Yue sudah tamat. Feng Wu Chen tertawa dingin. Bagaimana mungkin sampah seperti Leng Yue Tianxing mampu menghidupi keluarga Leng Yue di masa depan? Sungguh lelucon. Dia bahkan tidak tahu apakah dia dapat hidup melewati hari ini. Beraninya kau menghinaku. Kau sedang mencari kematian. Leng Yue Tianxing menjadi semakin ganas. Dia mengepalkan tinjunya dan tidak sabar untuk menyiksa Feng Wu Chen. Menghina kamu. Apakah kamu layak? Feng Wu Chen berkata dengan nada meremehkan. Hanya dengan melihatmu saja, mataku terasa seperti dihina. Sampah sombong sepertimu lebih buruk dari binatang di mataku. Kakek, hancurkan anak ini. Saya ingin membunuhnya secara pribadi. Leng Yue Tianxing tidak tahan lagi. Ia begitu marah hingga urat nadinya menonjol dan darahnya hampir meledak. Leng Yue Tianxing telah hidup begitu lama dan belum pernah semarah ini sebelumnya. Dia juga belum pernah dipermalukan seperti ini. Jika dia tidak membunuh Feng Wu Chen secara pribadi, Leng Yue Tianxing bersumpah bahwa dia bukan manusia. Nah, Tianxing memang salah, tapi kamu masih muda. Kamu tidak tahu betapa berbahayanya dunia ini. Ini adalah dunia di mana yang kuat memakan yang lemah. Tidak ada yang benar atau salah. Siapapun yang memiliki tinju terkuat akan menjadi penguasa dunia. Leng Yue Wu Hen berkata dengan nada sombong. Feng Wu Chen tertawa dingin dan berkata dengan nada meremehkan, Saya setuju. Siapapun yang memiliki tinju terkuat akan menjadi penguasa. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dan Anda tidak perlu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Tapi aku tidak setuju dengan apa yang dikatakan keluarga Leng Yue. Keluarga Leng Yue belum mencapai tingkat kekuatan seperti itu. Dengan kekuatan seperti itu, siapa yang berani menunjuk jari? Namun, kekuatan keluarga Leng Yue tidak pada level di mana mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di dunia kekacauan. Kesombongan keluarga Leng Yue telah melampaui harapan Feng Wu Chen. Tidak apa-apa jika generasi muda sombong, tetapi generasi tua pun begitu sombong. Dia tidak tahu lagi bagaimana menggambarkan keluarga Leng Yue. Berapa tahun mereka harus bersikap sombong untuk mengembangkan kebiasaan seperti itu. Apakah keluarga Leng Yue tercipta karena ada kekuatan besar di belakang mereka? Dasar bocah nakal, beraninya kau mempermalukan keluarga Leng Yue ku dan menyakiti anakku. Ku rasa kau sudah siap mati. Leng Yue Tian Xing berkata dengan dingin. Suaranya dingin menusuk tulang dan hawa membunuh yang dingin menyebar. Ayah, berhenti bicara omong kosong. Hancurkan dia. Aku ingin memotong dagingnya dan menghancurkan semua tulangnya. Leng Yue Tian Xing berteriak dengan marah. Dengan bantuan kain penyembuh, luka-luka Leng Yue Tian Xing telah pulih cukup banyak. Meski salah satu lengannya patah dan kedua kakinya cacat, ia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Hong! Berdengung! Berdengung! Leng Yue Tian Xing menyerang tanpa ragu-ragu. Ia melangkah ke dalam kehampaan dan berubah menjadi kilatan petir hijau. Kekuatan ilahi yang mengerikan meledak dan ruang bergetar hebat. Kekuatan Dewa Besar Cao Tic ke-9 benar-benar mengerikan. Leng Yue Tian Xing, apakah kamu ingin mati? Zhao Tian Ji berkata dengan dingin. Leng Yue Tian Xing memandang Zhao Tian Ji dengan jijik. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Zhao Tian Ji hanyalah Dewa Agung Cao Tic ke-3. Sejak kapan keluarga Leng Yue berani mengabaikan Sekte Suci? Pada saat ini, sebuah suara agung terdengar. Kakek! Ni Suan Mi sangat gembira. Engah! Aura dan tekanan yang mengerikan membuat Leng Yue Kong memuntahkan darah. Kemudian, kekuatan yang mengerikan membuatnya terlempar. Ni Chang Ming, Leng Yue Tian Xing mengerutkan kening. Leng Yue Tian Xing, apakah keluarga Leng Yue menjadi begitu sombong? Suara agung Ni Chang Ming terdengar lagi. Sosok tua muncul. 3906. Ni Chang Ming, tetua agung Sekte Suci. Kultifasinya telah mencapai alam Kaisar Cao Tic dan kekuatannya jauh di atas Leng Yue dan Wuhan. Ni Chang Ming, keluarga Leng Yue tidak pernah punya dendam dengan Sekte Suci, tapi Sekte Suci sudah bertindak terlalu jauh. Kau mematahkan salah satu lenganku dan melumpuhkan kedua kakiku, kata Leng Yue dan Wuhan dengan marah. Sudah terlalu jauh. Ni Chang Ming mencibir. Leng Yue dan Wuhan, apakah kalian tidak merasa malu mengatakan itu? Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa Leng Yue dan Wuhan bertindak terlalu jauh? Hanya karena dia cucumu. Tidak Chang Ming, jangan kira kami akan takut padamu hanya karena kau memiliki Aula Dewa Pembunuh di belakangmu. Leng Yue Kong yang terluka meraung ke arah Ni Chang Ming. Kekuatan di balik Sekte Suci adalah Aula Dewa Pembunuh Cao Tic, yang juga merupakan kekuatan di bawah Aula Suci Cao Tic. Ni Chang Ming mengabaikan mereka dan menatap Feng Wuchen. Dia bertanya dengan hormat, Tuan Muda, bagaimana kita harus menghadapi mereka? Tuan Muda, Leng Yue dan Wuhan mengerutkan kening. Ni Chang Ming sangat menghormati Feng Wuchen. Leng Yue Kong dan para tetua keluarga Leng Yue terkejut ketika mereka melihat ini. Bahkan Leng Yue Tian Xing yang marah pun melihatnya. Hati Master Sekte Pedang Surgawi dan para tetua sedang bergejolak. Jelas bahwa Feng Wuchen bukanlah Tuan Muda Sekte Suci. Dia memiliki latar belakang yang lebih mengerikan. Kalau tidak, Ni Chang Ming tidak akan begitu hormat padanya. Kakak, siapa kakak Feng? Tetua Agung ni benar-benar sangat menghormatinya. Yan Zizhui tercengang. Matanya yang indah menatap Feng Wuchen tanpa berkedip. Aku, aku tidak tahu, Yan Wu Shuang tercengang. Liu Cheng Feng dan Leng Yue juga menatap Feng Wuchen dengan kaget dan tidak bisa berkata apa-apa. Tetua Agung, kekuatan apa yang ada di balik keluarga Leng Yue? Feng Wuchen bertanya pada Ni Chang Ming. Ni Chang Ming berkata dengan hormat, Tuan Muda, ini Aula Kaisar Surgawi. Aula Kaisar Surgawi, bukankah itu kekuatan di bawah Aula Suci yang kacau? Feng Wuchen mengerutkan kening. Istana Kaisar Surgawi kekacauan primal adalah salah satu kekuatan transcendent di wilayah Suci. Kekuatannya setara dengan Aula Pembunuhan. Justru karena kekuatan Istana Surgawi yang mengerikan itulah, keluarga Leng Yue menjadi begitu sombong. Benar sekali, meskipun Aula Kaisar Surgawi dan Aula Pembantai Dewa sama-sama merupakan kekuatan di bawah Istana Ilahi Primal Chaos, mereka telah saling bertentangan selama bertahun-tahun, jawab Ni Chang Ming dengan hormat. Begitu, Feng Wuchen mengangguk. Bocah bau, apakah kamu takut sekarang? Belum lagi sekte Gerbang Suci, bahkan jika para ahli dari Aula Pembantai Dewa datang, keluarga Leng Yue kita tidak akan takut. Kata Leng Yue Tian dengan galak. Bunuh Leng Yue Tian Xing, perintah Feng Wuchen. Ya, Tuan Muda Ola, kata Ni Chang Ming dengan hormat. Tanpa ragu, dia melesat keluar seperti sambaran petir. Merasakan kekuatan dan niat membunuh Ni Chang Ming yang mengerikan, Leng Yue Tian Xing menjadi sangat takut. Ni Chang Ming benar-benar berani menyerang. Tidak Chang Ming, berani sekali kau. Leng Yue Wu Hen berteriak dengan marah dan menyerbu maju dengan seluruh kekuatannya. Huff, kamu tidak bisa menghentikan orang tua ini. Ni Chang Ming berkata dengan dingin. Sebelum Leng Yue Wu Hen bisa mendekat, fluktuasi kekuatan ilahi yang mengerikan membuatnya terpental. Bawa Tian Xing bersamamu. Leng Yue Kong berteriak dan menyerang bersama para tetua lainnya. Tuan Muda, ayo pergi. Seorang master ilahi caotik berkata dengan cemas dan menarik Leng Yue Tian Xing untuk melarikan diri. Ledakan, 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 ledakan. Ni Chang Ming melambaikan tangannya dan kekuatan ilahi yang mengerikan menyapu seluruh area. Leng Yue Kong dan para ahli lainnya terlempar, dan mereka semua memuntahkan darah. Mereka tidak dapat menahan kekuatan suci Ni Chang Ming yang mengerikan. Apakah kau pikir kau bisa melarikan diri? Kata Ni Chang Ming dingin. Kekuatan ilahi yang mengerikan meledak saat ia meraih udara. Pukul. Master ilahi caotik memuntahkan darah sementara Leng Yue Tian Xing tersedot kembali. Leng Yue Wu Hen berteriak dengan marah. Ni Chang Ming. Jika kau berani menyentuh cucuku, keluarga Leng Yue dan sekte gerbang suci tidak akan bisa didamaikan. Sayangnya, Ni Chang Ming tidak menganggap serius ancaman Leng Yue Wu Hen. Ayah, kakek, selamatkan aku. Leng Yue Tian Xing berteriak panik. Dia begitu takut hingga mengompol. Tuan tua, mintalah bantuan dari Balai Kaisar Surgawi. Leng Yuan, tetua agung keluarga Leng, berteriak dengan cemas. Meminta bantuan dari Aula Kaisar Surgawi. Feng Wu Chen mengerutkan bibirnya dan mencibir dalam hatinya. Aku ingin tahu apakah Aula Kaisar Surgawi sama dengan keluarga Leng Yue. Jika ya, tidak perlu ada. Kepala Aula Kaisar Surgawi, Ni Chang Ming dari sekte gerbang suci telah bertindak terlalu jauh dengan dukungan Aula Pembunuh Dewa. Dia ingin membunuh cucuku dan menghancurkan keluarga Leng Yue. Master Aula Kaisar Surgawi, tolong datang dan bantu. Kata Leng Yue Wu Hen sambil bergegas keluar. Oh, apakah Ni Chang Ming tidak tahu bahwa keluarga Leng Yue berada di bawah istana Kaisar Surgawi? Sebuah suara tua dan agung terdengar. Ni Chang Ming pasti tahu. Aku juga menyebutkan tentang Aula Kaisar Surgawi, tetapi mereka tidak menganggap serius Aula Kaisar Surgawi. Leng Yue Wu Hen berkata dengan cemas. Tidak Chang Ming, berani sekali kau tidak menganggap serius Aula Kaisar Surgawi. Sangguan King Yun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kata kepala Aula Kaisar Surgawi dengan galak. Pada saat yang sama, Leng Yue Wu Hen bergegas mendekat dan berdiri di depan Leng Yue Tian Xing. Leng Yue Wu Hen, kau tidak bisa menghentikanku. Kata Ni Chang Ming dingin. Kekuatan ilahinya yang mengerikan menyedot Leng Yue Wu Hen. Ledakan. Buang. Ni Chang Ming melambaikan tangannya lagi dan mengirim Leng Yue Wu Hen terbang. Leng Yue Wu Hen terluka parah. Kakek. Leng Yue Tian Xing ketakutan dan putus asa. Leng Yue Wu Hen, yang sebelumnya sombong, terluka parah. Orang-orang dari Sekte Pedang Langit dan para penonton sangat takut sehingga mereka menjadi lumpuh. Leng Yue Tian Xing, apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada seorang pun yang berani menyentuhmu? Berita tentang kamu yang mengambil paksa tunangan Liu Cheng Feng telah menyebar ke seluruh dunia Kekaisaran Suci. Ni Chang Ming berkata dengan dingin sambil mencengkram leher Leng Yue Tian Xing. Berhenti. Leng Yue Tian Xing berteriak dengan marah. Tidak Chang Ming. Leng Yue Wu Hen berteriak. Beraninya kau membunuh cucuku. Selama aku masih hidup, aku akan membunuh Ni Suan Mi. Leng Yue Wu Hen, kamu tidak punya kesempatan. Kata Ni Suan Mi dingin. Bunuh dia, kata Feng Wu Chen dingin. Dia lebih buruk dari binatang. Membiarkannya hidup-hidup hanya akan merugikan orang lain. Bajingan, sekalipun aku mati, aku tak akan membiarkanmu pergi. Kakak Tang, kemarilah dan selamatkan aku. Leng Yue Tian Xing berteriak putus asa. Kalau begitu aku akan menghancurkan jiwamu, jadi aku tidak perlu membunuhmu untuk kedua kalinya. Feng Wu Chen tertawa dingin. Tepat saat Ni Chang Ming hendak menyerang, dia tiba-tiba merasakan aura mengerikan mengunci dirinya. Wajah Ni Chang Ming menjadi gelap. Kaisar Dewa kekacauan tingkat kedua. Feng Wu Chen sedikit terkejut. Beraninya sekte gerbang suci menyentuh orang-orang di Aula Kaisar Surgawi. Siapa yang memberimu keberanian? Aula pembunuh Dewa. Suara dingin dan arogan terdengar. Kakak Tang. Leng Yue Tian Xing sangat gembira. Dia segera berteriak, Kakak Tang. Selamatkan aku. Selamatkan aku. 3907. Desir. Suatu sosok muncul di langit di atas sekte pedang langit. Seorang pria muda berpakaian brokat putih. Dia tampak seperti seorang pria sejati. Dia adalah kepala Aula Muda Aula Kaisar Caotik, Tang Xiaotian. Dia adalah Kaisar Dewa Caotik Surga Kedua. Tang Xiaotian adalah salah satu jenius teratas di wilayah suci. Tang Xiaotian menatap Ni Chang Ming dengan dingin. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk Ni Chang Ming dengan jari telunjuknya saat dia mengumpulkan kekuatan ilahi yang mengerikan. Ni Chang Ming, apakah kau ingin melepaskan mereka sendiri atau kau ingin aku membunuhmu? Tang Xiaotian bertanya dengan arogan seolah-olah dia bisa membunuh Ni Chang Ming kapan saja. Tang Xiaotian adalah Kaisar Dewa Caotik Surga Kedua dan dia jauh lebih kuat dari Ni Chang Ming. Tang Xiaotian yakin bahwa ia dapat menyelamatkan Leng Yue Tian Xing dan membunuh Ni Chang Ming sebelum Ni Chang Ming sempat bergerak. Tang Xiaotian, aku tahu kekuatanmu. Sebagai salah satu jenius teratas di wilayah suci, aku bukan tandinganmu. Namun, jika kau ikut campur hari ini, kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya, kata Ni Chang Ming tanpa rasa takut. Oh, benarkah? Tang Xiaotian mencibir. Aku khawatir aroh-olah Dewa Pembunuh tidak akan bisa menyelamatkanmu. Sangguan Wu Feng bukan tandinganku. Bahkan jika sangguan King Yun ada di sini, dia mungkin tidak dapat melakukan apapun pada aroh-olah Kaisar Surgawi. Tang Xiaotian tidak melebih-lebihkan kekuatan aroh-olah Kaisar Surgawi setara dengan aroh-olah Dewa Pembunuh. Aroh-olah Dewa Pembunuh tentu saja tidak dapat melakukan apapun terhadap aroh-olah Kaisar Surgawi. Suis-suis-suis. Pada saat ini, kepala aroh-olah Kaisar Surgawi, para tetua, dan jajaran atas muncul dalam sekejap saat aura yang mengerikan menyapu keluar. Ni Chang Ming, apakah sangguan King Yun memberimu nyali untuk tidak menaruh istana Kaisar Langitku di matamu? Sebuah suara berwibawa terdengar dari lelaki tua di depan. Saat dia berbicara, aura mengerikan menekan Ni Chang Ming dan yang lainnya. Ketua aroh-olah Kaisar yang kacau. Semua orang di sekte pedang langit ketakutan setengah mati. Wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Aroh-olah Kaisar Chaotik setara dengan aroh-olah Dewa Pembunuh dan sangat kuat. Begitu mengerikannya hingga di luar imajinasi mereka. Salam kepada Master Aroh-olah Kaisar Surgawi. Leng Yue, Wu Hen, dan yang lainnya berlutut dengan satu kaki dengan hormat. Ni Chang Ming menahan aura mengerikan itu dan berkata, Timbalai Kaisar Surgawi. Kalian akan menyesalinya. Menyesali, Kepala Aroh-olah Kaisar Surgawi berkata dengan galak, Beraninya kau tidak menaruh Aroh-olah Kaisar Surgawi di matamu dan menyentuh orang-orang di Aroh-olah Kaisar Surgawi. Hari ini, aku akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan. Tuan Muda Balai, orang ini adalah Kepala Istana Kaisar Langit dan Tetua Istana Kaisar Langit, Nisuan Mi melaporkan dengan hormat. Seperti yang diharapkan dari Istana Surgawi. Tidak hanya kuat, tetapi juga sangat arogan. Feng Wu Chen mencibir. Setelah itu, Feng Wu Chen perlahan terbang. Dia menatap Master Aroh-olah Kaisar Surgawi dan bertanya dengan senyum dingin, Aku ingin tahu berapa harga menyakitkan yang harus kamu bayar. Bisakah Anda membuatnya lebih jelas? Mendengar kata-kata Feng Wu Chen, orang banyak segera melirik ke arahnya. Namun, saat Kepala Aroh Kaisar Langit, para Tetua, dan jajaran atas melihat Feng Wu Chen, ekspresi mereka berubah drastis. Ekspresi mereka membeku di tempat. Aura dan tekanan yang menakutkan langsung lenyap tanpa jejak. Bahkan Tang Xiao Tian yang sombong pun begitu takut hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Bocah, apakah kau sedang mencari kematian? Beraninya kau berbicara kepada Kepala Balai Kaisar Surgawi seperti itu? Leng Yue Tian berteriak dengan marah. Ia tidak sabar untuk mencabik-cabik Feng Wu Chen. Harga yang menyakitkan itu adalah kau dan Ni Chang Ming akan mati. Teriak Leng Yue Kong dengan marah. Kepala Aroh Kaisar Surgawi, apakah itu yang Anda maksud? Feng Wu Chen menatap Kepala Aroh Kaisar Surgawi dan bertanya dengan senyum dingin. Kepala Aroh Kaisar Surgawi menatap Feng Wu Chen dengan ketakutan. Wajahnya pucat dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Pemimpin Sekte, ada sesuatu yang salah. Kepala Aroh Kaisar Surgawi dan yang lainnya tampaknya takut pada Tuan Aola Muda. Seorang tetua Sekte Pedang Langit berkata dengan takut. Itu benar. Mereka semua ketakutan. Tetua kedua menganggupkan kepalanya dengan tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kepala Aroh Kaisar Surgawi dan yang lainnya tercengang. Apakah ini karena Saudara Feng? Yan Wu Shuang bahkan lebih terkejut dan takut. Siapa bocah nakal itu? Kepala Balai Kaisar Langit dan para tetua semuanya ketakutan. Bukankah Diatuan Muda dari Sekte Suci? Mengapa Kepala Balai Kaisar Langit dan yang lainnya harus takut? Tidak, identitasnya pasti mengerikan. Kalau tidak, Tetua Agung Ni Chang Ming tidak akan begitu hormat padanya. Para petani di sekitar juga berdiskusi dengan kaget. Apa latar belakang Feng Wu Chen? Anak Nakal, beraninya kau tidak menghormati Kepala Balai Kaisar Surgawi. Tahukah kau? Kata Leng Yue Kong dengan marah. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, ia tertegun. Ayah! Hah! Tang Xiao Tian tiba-tiba melesat dan menamparkan wajah Leng Yue Kong. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan Leng Yue Kong memuntahkan darah dan beberapa giginya copot. Diam! Tang Xiao Tian membentak dengan suara pelan. Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Leng Yue Tian Xing menatap Tang Xiao Tian dengan bingung. Apa yang sedang terjadi? Semuanya baik-baik saja tadi. Mengapa Tang Xiao Tian menamparnya? Leng Yue Kong, Wu Hen dan yang lainnya semuanya tercengang. Pemimpin Sekte Pedang Langit dan yang lainnya juga tercengang. Para pembudidaya yang menyaksikan semuanya tercengang. Apakah Tang Xiao Tian menamparkan orang yang salah? Tidak, itu tidak mungkin. Kepala Ola Kaisar Surgawi, aku bertanya padamu. Mengapa kau tidak menjawab? Apakah kamu tuli atau tidak dapat mendengar dengan jelas? Feng Wu Chen bertanya dengan senyum dingin. Kilatan ganas melintas di matanya. Leng Yue Kong, Wu Hen dan yang lainnya semua memandang ke arah Kepala Ola Kaisar Surgawi. Mereka tidak tahu apakah mereka tidak melihatnya, tetapi mereka terkejut saat melihatnya. Kepala Ola Kaisar Surgawi dan yang lainnya dipenuhi rasa takut. Ledakan. Leng Yue Kong, Wu Hen dan yang lainnya merasakan kepala mereka meledak. Ketakutan dan kegelisahan yang hebat menyerbuh hati mereka. Mereka menatap Feng Wu Chen dengan ketakutan di mata mereka. Jika Leng Yue Kong, Wu Hen dan yang lainnya tidak menyadarinya, mereka akan terlalu bodoh. Tang Suan, Tuan Muda Istana bertanya padamu. Kenapa kau tidak menjawab? Apakah kamu tidak menuruti perintahnya? Ni Chang Ming menegur. Ledakan. Saat Ni Chang Ming mengatakan itu, semua orang merasa kepala mereka meledak lagi. Ekspresi mereka berubah drastis. Di bawah tatapan ngeri semua orang, Tang Suan, para tetua istana Kaisar Surgawi, dan Tang Xiao Tian semuanya berlutut ketakutan. Selain itu, mereka berlutut dengan kedua lutut. Salam untuk Tuan Muda Istana. Kepala Istana Kaisar Surgawi dan yang lainnya membungku hormat. Mereka semua ketakutan. Berani sekali mereka bersikap sombong di hadapan Tuan Muda Istana dari Istana Kekacauan Ilahi. Seluruh tempat menjadi gempar. Rasanya seperti tersambar petir. Semuanya hangus di luar dan lembut di dalam. Yan Wu Shuang dan Yan Yi Shuui ketakutan. Mereka tidak menyangka Feng Wu Chen memiliki latar belakang yang begitu mengerikan. Anggota keluarga Leng Yue Kong menjadi ketakutan setengah mati. Identitas pemuda ini sangat mengerikan sehingga semua orang di Aula Kaisar Surgawi harus berlutut. 3908 Tuan Muda Tuan Muda Istana Wajah Leng Yue Tian Xing dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Leng Yue Tian Xing akhirnya mengerti mengapa Tang Xiao Tian menamparnya. Karena bahkan Tang Xiao Tian tidak mampu menyinggung pria ini. Leng Yue Tian Xing yang ketakutan juga berlutut karena takut. Leng Yue Tian Xing tahu bahwa dia akan mati hari ini. Kepala Istana Kaisar Surgawi dan yang lainnya benar-benar memanggilnya Tuan Muda Istana. Ini, bagaimana ini mungkin? Leng Yue dan Wu Hen dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan ketakutan. Tuan Muda Istana Dia, Tuan Muda Istana macam apa dia? Bagaimana dia bisa membuat kepala balai Kaisar Langit dan yang lainnya berlutut? Leng Yue Kong hampir mati ketakutan. Leng Yue, Wu Hen, Leng Yue Kong dan seluruh keluarga Leng Yue semuanya berlutut ketakutan dan putus asa. Kesombongan sebelumnya telah berubah menjadi ketakutan dan keputus asaan. Aula Kaisar Surgawi merupakan pendukung terkuat keluarga Leng Yue. Tetapi sekarang, dukungan terkuat adalah berlutut di depan orang yang ingin mereka bunuh. Keluarga Leng Yue tadi begitu sombong. Bagaimana mungkin Tuan Muda Istana membiarkan mereka pergi? Ketakutan dan keputus asaan menyelimuti semua orang di keluarga Leng Yue. Saya, apakah saya salah dengar? Kepala Ola Kaisar Langit dan yang lainnya memanggil Saudara Feng yang, Kepala Istana. Yan Wu Shuang tiba-tiba terbangun karena terkejut. Saudara Muda Wu Shuang, siapakah Saudara Feng yang kamu kenal ini? Bukankah identitasnya terlalu menakutkan? Liu Cheng Feng bertanya dengan kaget. Yan Wu Shuang menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku juga tidak tahu. Para petani di sekitar juga gempar dan berdiskusi dengan kaget. Saya tidak tahu kalau Tuan Muda Istana ada di sini. Saya telah menyinggung Anda. Tuan Muda Istana, tolong hukum saya. Kepala Ola Kaisar Surgawi berkata dengan takut. Wajah tuannya sangat pucat dan sama sekali berbeda dari dirinya yang sombong sebelumnya. Menghukum. Feng Wu Chen mencibir, Ola Kaisar Surgawi begitu kuat. Beraninya aku menghukum mereka karena bersikap begitu sombong. Tidak seorang pun di Ola Kaisar Surgawi berani mengatakan apapun. Mereka semua tahu bahwa Feng Wu Chen sangat marah. Kepala Ola Kaisar Surgawi dan yang lainnya tidak sabar untuk membunuh semua orang di keluarga Leng Yue. Mereka telah menyinggung semua orang kecuali Tuan Muda Istana Kuil Kekacauan. Sekarang, bukan hanya keluarga Leng Yue saja yang tamat, Kepala Balai Kaisar Surgawi pun turut terseret turun. Jika saya tidak ada di sini hari ini, coba tebak apa yang akan terjadi. Seharusnya tidak sulit untuk menebaknya, bukan? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin. Tatapan matanya yang dingin menyapu ke arah Kepala Istana Ola Kaisar Surgawi dan yang lainnya. Mereka menundukkan kepala karena takut, dan tidak ada seorang pun yang berani menjawab. Tidak ada yang berbicara, kan? Feng Wu Chen berkata dengan dingin, Nisuan Mi, katakan padaku apa hasilnya? Sekte Pedang Surgawi telah hancur, dan keluarga Leng Yue masih bebas. Nisuan Mi menjawab dengan hormat. Apakah kamu mendengarnya? Feng Wu Chen berkata dengan dingin, Keluarga Leng Yue adalah kekuatan di bawah Istana Kaisar Surgawi Anda. Dengan menggunakan kekuatan Istana Kaisar Surgawi, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dan menindas orang lain. Leng Yue Tianxing bahkan dengan paksa mengambil tunangan pemimpin muda Sekte Pedang Langit. Dia bahkan ingin menghancurkan Sekte Pedang Langit. Sungguh arogan, Istana Kaisar Langit sebenarnya mendukung keluarga Leng Yue. Aku benar-benar tidak mengerti, apakah kalian manusia atau hewan? Dan, apakah Istana Kaisar Surgawimu telah menjadi begitu kuat? Bagus. Benar sekali, Tuan Muda Istana. Saat Feng Wu Chen mengatakan itu, para kultifator di sekitarnya bersorak. Tuan Muda Istana, Istana Kaisar Langit tidak tahu tentang Leng Yue Tianxing yang dengan paksa mengambil tunangan pemimpin muda Sekte Pedang Langit. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan apapun. Tuan Istana Kaisar Langit dengan cepat menjelaskan. Tidak tahu. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, begitu banyak orang di dunia Kekaisaran Suci yang mengetahuinya. Apakah kamu yakin tidak mengetahuinya? Tuan Muda Istana, kami benar-benar tidak tahu. Seorang tetua menjawab dengan hormat, namun ia terdengar bersalah. Ketua Istana Pembunuh Dewa, Enam Tetua, dan Ye Ao Hun, segera datang ke Sekte Pedang Surgawi yang kacau. Perintah Feng Wu Chen. Baik, Tuan Muda Istana, Sangguan King Yun dan yang lainnya menjawab dengan hormat dan segera bergegas menuju Sekte Pedang Surgawi yang kacau. Tak lama kemudian, Sangguan King Yun, Enam Tetua, dan Ye Ao Hun muncul. Melihat Sangguan King Yun dan yang lainnya, hati Master Istana Kaisar Langit dan yang lainnya pun hancur. Salam, Tuan Muda Istana. Sangguan King Yun dan yang lainnya berlutut dengan satu kaki sebagai tanda hormat. Master Istana Pembunuh Dewa, Enam Tetua, dan Kepala Pelindung semuanya berlutut di hadapan Feng Wu Chen dengan penuh rasa hormat. Sekte Pedang Langit, keluarga Leng Yue, dan para penonton terkejut sekali lagi. Dari mana Feng Wu Chen berasal? Kepala Istana Pembunuh Dewa, Enam Tetua, dan Kepala Pelindung Ye, apakah kalian tahu tentang Leng Yue Tian Xing yang dengan paksa mengambil tunangan pemimpin muda Sekte Pedang Langit? Feng Wu Chen bertanya kepada Sangguan King Yun dan yang lainnya. Baik, Tuan Muda Istana. Sangguan King Yun menjawab dengan hormat. Kepala Tetua kemudian menambahkan, Tuan Muda Istana, semua kekuatan utama di alam semesta Kekaisaran Suci Tahu tentang ini. Bahkan banyak kekuatan dan kultifator di luar alam semesta Kekaisaran Suci Tahu tentang ini. Semua orang di wilayah Suci Tahu tentang kesombongan keluarga Leng Yue. Leng Yue Tian Xing bahkan lebih sombong. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah dibunuh olehnya? Karena dukungan Istana Kaisar Surgawi, tidak seorang pun di wilayah Suci berani menyentuh keluarga Leng Yue. Leng Yue Tian Xing, sepertinya kamu sudah terbiasa bersikap sombong. Semua orang di wilayah Suci tahu betapa sombongnya kamu. Feng Wu Chen melirik dengan tatapan tajam. Leng Yue Tian Xing tidak berani mengatakan sepatah kata pun, bahkan menatap Feng Wu Chen pun tidak berani. Leng Yue Tian Xing dipenuhi dengan penyesalan. Istana Kaisar Surgawi setara dengan Istana Pembunuh Dewa. Bahkan Istana Pembunuh Dewa tahu tentang ini. Bagaimana mungkin Istana Kaisar Surgawi tidak tahu tentang ini? Apakah menurutmu aku ini anak berusia tiga tahun? Feng Wu Chen melirik ke arah Kepala Istana Kaisar Langit dan yang lainnya, menyebabkan mereka gemetar ketakutan. Tang Suan, kamu telah menyinggung atasanmu dan berbohong kepada Tuan Muda Istana. Apakah kamu tahu kejahatan apa yang telah kamu lakukan? Sangguan King Yun berteriak dengan marah. Master Istana Kaisar Surgawi dan yang lainnya terdiam. Leng Yue Wuhan, apakah kamu ingat apa yang kamu katakan tadi? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin. Di dunia ini, di mana yang kuat memangsa yang lemah, tidak ada yang benar atau salah. Siapapun yang memiliki tinju paling keras adalah penguasa. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu bahwa ada yang benar dan yang salah di dunia ini. Leng Yue Wuhan tidak mengatakan apa-apa. Dalam sekejap, dia tampak menua beberapa dekade. Leng Yue Wuhan tahu betul bahwa keluarga Leng Yue sudah tamat. Istana Kaisar Surgawi tidak memiliki kemampuan untuk melindungi mereka. Istana Kaisar Surgawi bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Nisuan Mi, bunuh Leng Yue Tianxing. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya berubah menjadi abu. Perintah Feng Wu Chen dengan dingin. Ya, Tuan Muda Istana. Nisuan Mi berkata dengan hormat dan segera menyerang. Tuan Muda Istana, tolong ampuni nyawaku. Aku tahu aku salah. Tolong, Leng Yue Tianxing tidak pernah setakut ini. Sayangnya, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tidak akan pernah bisa berbicara lagi. Nisuan Mi menyerang dengan ganas dan mengubah Leng Yue Tianxing menjadi awan darah. Leng Yue Tianxing telah mati dan berubah menjadi abu. Leng Yue Wu Hen dan Leng Yue Kong tidak berani mengatakan sepatah katapun. Keluarga Leng Yue tidak perlu ada lagi. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Dia telah menjatuhkan hukuman mati kepada keluarga Leng Yue. 3909. Keluarga Leng Yue tidak perlu ada. Setelah Feng Wu Chen mengatakan itu, Leng Yue, Wu Hen dan para ahli dari keluarga Leng Yue jatuh putus asa. Keluarga Leng Yue tidak lagi mempunyai kesempatan untuk membalikkan keadaan. Semuanya dipenuhi penyesalan. Namun, sudah terlambat untuk menyesal. Karena Leng Yue, banyak pengikut Sekte Pedang Langit yang meninggal. Oleh karena itu, keluarga Leng Yue harus dihancurkan. Kalau tidak, bagaimana para murid bisa beristirahat dengan tenang? Kepala Istana Kaisar Surgawi dan para tetua ketakutan. Mereka berdoa agar Feng Wu Chen melepaskan mereka. Bunuh, sangguan King Yun segera memerintahkan. Baik, Tuan, Ye Ao Hun menerima perintah itu dengan hormat dan menyerang dengan ganas. Leng Yue, Wu Hen dan Leng Yue Kong sudah menyerah untuk melawan. Di depan Ye Ao Hun, mereka tidak bisa melawan dengan kekuatan mereka. Cek cek cek. Ye Ao Hun menyerang dengan ganas. Dalam sekejap, Leng Yue, Wu Hen, Leng Yue Kong dan yang lainnya terbunuh tanpa ampun. Sekte Pedang Langit dan banyak penonton semuanya ketakutan. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli dari vaksi besar, kecepatannya terlalu cepat. Mereka bahkan tidak melihat serangan Ye Ao Hun. Dalam sekejap mata, Leng Yue, Wu Hen dan yang lainnya terbunuh. Tuan Muda Istana, Leng Yue, Wu Hen dan yang lainnya telah tewas. Ye Ao Hun melaporkan dengan hormat. Kirim orang ke keluarga Leng Yue. Jangan biarkan seorang pun hidup. Perintah Feng Wu Chen dengan dingin. Leng Yue, Wu Hen, dan Leng Yue Kong sudah sangat sombong. Generasi muda keluarga Leng Yue juga pasti sombong. Mereka harus disingkirkan. Baik, Tuan. Ye Ao Hun berkata dengan hormat dan segera mengirim pesan. Dalam sekejap, ruangan itu menjadi sunyi. Dalam waktu kurang dari satu menit, Ye Ao Hun melaporkan dengan hormat, Tuan Muda Istana, keluarga Leng Yue telah dihancurkan. Bagus sekali. Feng Wu Chen mengangguk. Binatang Api Suan Cautik, siapakah pelindung berdaulat Istana Dewa Keos? Feng Wu Chen segera mengirim pesan kepada binatang Api Suan Cautik. Aku adalah pelindung berdaulat. Mengapa? Apakah kau ingin pengawal prajurit ilahi menyerang? Suara binatang Api Suan Cautik terdengar. Dia sudah menebak niat Feng Wu Chen. Binatang Api mistis kekacauan primal adalah si zun pelindung. Feng Wu Chen terkejut. Dia segera mengirim transmisi suara, Sepertinya kamu sudah tahu. Kirim saja seseorang ke sana. Feng Wu Chen tahu betapa mengerikannya pengawal Dewa Perang. Satu dari mereka sudah cukup. Penjaga Dewa Perang, Dewa Perang Api, telah tiba. Binatang Api Misterius Primal Keos menyampaikan pesannya. Dewa Perang Api, Feng Wu Chen mengirimkan transmisi suara dan tertawa, Binatang Api Misterius Primal Keos. Terima kasih. Feng Wu Chen sangat gembira dan penuh harap. Dia benar-benar ingin tahu seberapa kuat Dewa Perang Api itu. Istana Kaisar Surgawi, sebagai kekuatan besar, Anda benar-benar membiarkan keluarga Leng Yue menindas orang lain. Pemimpin Istana Kaisar Surgawi, apakah Anda memiliki hal lain untuk dikatakan? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin, tatapannya yang dingin menyapu. Tang Suan sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia berkata dengan Ngeri, Tuan Mudabalai, saya tahu kesalahan saya. Saya seharusnya tidak membiarkan keluarga Leng Yue menindas orang lain. Saya mohon maaf. Tidak akan ada waktu berikutnya. Bawahanmu tahu kesalahan mereka. Mohon maafkan kami, Tuan Mudabalai. Para tetua dan pakar berbicara satu demi satu. Maafkan kami, Tang Suan, menyinggung atasanmu saja sudah merupakan hukuman mati. Sangguan King Yun berkata dengan galak. Kata-kata yang menyinggung atasanmu telah membuat Sekte Pedang Langit dan para penggarap di sekitarnya ketakutan. Sangguan King Yun menggunakan kata-kata, menyinggung atasanmu, untuk menunjukkan betapa mengerikan identitas Feng Wuchen. Feng Wuchen berkata dengan dingin, Istana Kaisar Surgawi tidak lagi memiliki hubungan apapun denganmu. Hanya kematian yang menanti kalian, karena kalian semua pantas mati. Apa? Tang Suan dan para tetua terbelalak kaget. Mereka semua ketakutan. Feng Wuchen sebenarnya berencana membunuh mereka semua. Bukankah dia membiarkan keluarga Leng Yue melakukan apapun yang mereka inginkan? Dia tidak harus membunuh mereka, kan? Bagaimanapun juga, Istana Kaisar Surgawi adalah kekuatan besar di bawah Istana Dewa Kekacauan Primal. Terlebih lagi, keluarga Leng Yue sudah hancur. Tidak perlu menghancurkan Istana Kaisar Surgawi, kan? Tidak perlu bersikap tidak berperasaan demi kekuatannya sendiri, bukan? Tuan Muda Balai, tolong ampuni nyawaku. Bawahanmu bersedia menebus dirinya. Tuan Muda Hall, tolong beri aku kesempatan. Tang Xiao Tian berkata dengan ngeri. Sebagai seorang jenius puncak dari domen suci, dia tidak ingin mati seperti ini. Menebus dirimu sendiri, Feng Wuchen berkata dengan dingin, kau tidak punya hak. Sebagai seorang jenius puncak dari domen suci, aku sudah melihat kesombonganmu. Bagi seseorang sepertimu, kematian bukanlah apa-apa. Tang Xiao Tian tercengang. Karena Leng Yue Tian Xing secara paksa mengambil tunangan Liu Cheng Feng, masa depannya sebagai jenius puncak hancur. Tuan Muda Balai, tolong ampuni nyawaku. Tang Xuan memohon dengan ngeri. Semua tetua bersujud. Tuan Istana Dewa Pembunuh, lakukanlah. Feng Wuchen memberi perintah, mulai hari ini dan seterusnya, Istana Kaisar Surgawi akan diambil alih oleh Istana Dewa Pembunuh. Baik, Tuan Muda Balai, Kepala Istana Dewa Pembunuh dengan hormat menerima perintah itu dan melepaskan kekuatan sucinya yang mengerikan. Tuan Muda Balai, hanya karena masalah kecil, kau ingin membunuh kami. Tahukah Anda berapa banyak kontribusi yang telah diberikan Istana Kaisar Surgawi selama bertahun-tahun. Kau tidak melakukan apapun. Kau tidak punya hak untuk memerintahkan kami untuk dibunuh. Tang Xuan tiba-tiba meraung marah. Setelah menjadi Kepala Istana Kaisar Surgawi selama bertahun-tahun, Tang Xuan telah memberikan banyak kontribusi. Karena itu, Tang Xuan tidak mau. Tang Xuan, berani sekali kau, teriak Kepala Istana Dewa Pembunuh dengan marah dan melesatkan serangannya dengan ganas. Sangguan King Yun, apakah kau pikir kau bisa membunuhku? Tang Xuan berteriak dengan marah. Aura mengerikan dan kekuatan ilahinya meledak. Karena tidak ada jalan keluar, dia akan membunuh untuk bisa keluar. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Dalam sekejap mata, telapak tangan Sangguan King Yun dan Tang Xuan bertabrakan dengan keras, menyebabkan ledakan yang mengguncang bumi. Fluktuasi energi yang mengerikan mengembun menjadi badai kematian, menyebabkan kekosongan runtuh dalam sekejap. Kekuatan penghancurnya sangat mengerikan. Itu adalah kejutan visual. Para petani di sekitar semuanya mundur ketakutan. Masalah kecil. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berkata dengan galak, jika aku tidak ada di sini hari ini, semua murid sekte pedang langit pasti sudah mati. Keluarga Leng Yue aman karena mereka mendapat dukungan dari Istana Kaisar Langit. Di masa depan, banyak orang akan mati karena dia. Kau pikir itu masalah kecil. Di matamu, Tang Xuan, hidupmu penting, tapi hidup orang lain tidak. Huff. Karena itu, kau memberi perintah untuk membunuh kami. Bukankah kau memanfaatkan kekuatanmu untuk menindas orang lain? Karena ini jalan buntu, kita akan membunuh jalan keluar hari ini. Tang Xuan berteriak dengan marah, Tetua, Serang. Kita akan mati juga. Tidak perlu terlalu khawatir. Tetua Agung berkata dengan muram. Niat membunuhnya yang mengerikan pun meledak. Tuan Muda Istana, karena Anda ingin kami mati, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Seorang tetua berteriak dengan marah dan menyerang dengan ganas. Kekuatan Dewa yang mengerikan meledak. Tetua itu ingin membunuh Feng Wu Chen. Berani sekali kau, teriak Yao Hun dengan marah dan melesat bagai kilat. Ledakan. Namun, saat Yao Hun menyerang, ada sosok yang lebih cepat darinya. Seketika, dengan ledakan keras, tetua itu berubah menjadi awan kabut darah. Penjaga Perang Dewa, ekspresi Tang Xuan dan yang lainnya berubah drastis. Mereka semua ketakutan setengah mati. 3910. Penjaga Dewa Perang. Sekte Pedang Langit dan para kultifator yang menyaksikan semuanya tercengang. Walaupun mereka tercengang, mereka juga sangat gembira. Merupakan suatu kehormatan bagi mereka untuk dapat melihat pengawal Dewa Perang yang legendaris. Pasukan pengawal Dewa Perang adalah divisi tempur terkuat di Kuil Chaos. Banyak sekali kultifator yang bermimpi bergabung dengan pasukan pengawal Dewa Perang. Sayangnya, penilaian War God Guard sangat ketat. Hanya sedikit ahli yang bisa bergabung dengan War God Guard. Kemunculan pengawal Dewa Perang telah membuat mereka menebak identitas Feng Wu Chen. Itu adalah Tuan Muda Balai Kuil Kekacauan. Mengetahui identitas Feng Wu Chen yang mengerikan, semua orang semakin terkejut. Terutama Yan Wushuang dan Yan Jing Sui, mereka merasa seperti sedang bermimpi. Mereka tidak berani mempercayainya sama sekali. Sekalipun mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak berani mempercayainya. Dewa Perang Api, Sangguan King Yun, Ye Aohun, dan yang lainnya membelalakan mata mereka karena terkejut. Tidak seorang pun menyangka bahwa Dewa Perang Api sebenarnya diam-diam melindungi Feng Wu Chen. Api, Dewa Perang Api, Tang Suan ketakutan setengah mati saat menatap Dewa Perang Api dengan ngeri. Penjaga utama benar-benar mengirim Dewa Perang Api. Tang Xiao Tian dan para tetua sangat ketakutan. Hati perlawanan mereka langsung tenggelam ke dasar. Mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka pasrah pada takdir. Yang lain tidak mengetahui kekuatan mengerikan dari Dewa Perang Api, tetapi mereka sangat jelas. Di hadapan Dewa Perang Api, kecuali mereka memiliki kekuatan mengerikan yang melampaui Dewa Perang Api, mereka semua akan mati saat Dewa Perang Api menyerang. Tang Suan juga merupakan seorang Chaos Heavenly Venerate tingkat kelima. Tetapi saat dia melihat Dewa Perang Api, Tang Suan tampak seperti melihat hantu. Kultivasi yang sama, tetapi perbedaan kekuatannya membuat Tang Suan begitu menakutkan. Itu benar, perbedaannya begitu besar. Ini juga merupakan bagian yang menakutkan dari Dewa Perang Api. Feng Wu Chen telah menduga bahwa Tang Suan yang kuat akan melawan, jadi dia meminjam Dewa Perang Api dari Binatang Api Mistik Kekacauan. Binatang Api Mistis Kekacauan mengetahui kekuatan Tang Suan. Alasan mengapa ia mengirim Dewa Perang Api adalah karena ia percaya bahwa Dewa Perang Api memiliki kekuatan untuk membunuh Tang Suan. Salam, Tuan Mudaola. Dewa Perang Api menangkupkan tinjunya dengan hormat ke arah Feng Wu Chen. Kamu adalah Dewa Perang Api. Feng Wu Chen mengamatinya dan bertanya. Ya, benar. Dewa Perang Api menjawab dengan hormat. Seperti yang diharapkan dari seorang pengawal Dewa Perang. Kau memang sangat kuat. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Ia dapat melihat bahwa tingkat kultivasi Dewa Perang Api telah mencapai tingkat kelima dari primal Chaos Heavenly Venerate. Kekuatan mengerikan seperti itu jelas merupakan eksistensi penguasa di alam caotik. Terima kasih atas pujianmu, Tuan Muda Istana, kata Dewa Perang Api dengan hormat. Bertindaklah. Mereka semua harus mati, perintah Feng Wu Chen. Dewa Perang Huo melirik Tang Suan dan yang lainnya yang putus asa. Dewa Perang Huo berkata, Istana Kaisar Surgawi terlalu sombong selama bertahun-tahun. Sekarang, mereka telah menyinggung atasan mereka dan menyinggung Tuan Istana Muda. Mereka pantas mati. Begitu dia selesai berbicara, aura yang sangat mendominasi dan menakutkan meletus. Permukaan tubuh Dewa Perang Api menyala dengan api kemasan. Kekuatan suci tipe api sangatlah mendominasi. Sungguh kekuatan api yang dahsyat. Feng Wu Chen diam-diam terkejut. Meskipun kekuatan ilahi api milik Dewa Perang Api tidak sekuat leluhur semua api, api milik Dewa Perang Api tetaplah mengerikan Kekuatan ilahi tipe api yang mengerikan meletus. Kekuatan tempur Dewa Perang Api melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam sekejap, kekuatan tempur Dewa Perang Api melambung ke alam surgawi mulia caotik tahap ke-6. Kekuatan tempurnya telah meningkat satu level penuh. Para pengawal Dewa Perang memang luar biasa. Aura yang menakutkan dan mendominasi menyapu. Para tetua dan ahli Istana Kaisar Surgawi ditekan tanpa ampun. Mereka kesakitan dan merasa tidak berdaya. Tekanan mengerikan yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan bukanlah sesuatu yang dapat mereka tahan. Tang Xiao Tian memuntahkan setegup darah. Dia tidak bisa menahannya sama sekali. Bahkan Tang Suan bisa merasakan tekanan luar biasa itu. Melihat kejadian itu, semua yang hadir kembali terkejut. Bahkan mata tua sangguan King Yun berkilat ketakutan yang amat sangat. Dewa Perang Api terlalu menakutkan. Desir. Aura mengerikan itu mengunci Tang Suan. Dewa Perang Api tiba-tiba melesat keluar, berubah menjadi kilatan petir emas. Serangannya ganas dan mendominasi, membuat orang merasa tak terkalahkan. Dewa Perang Api berhenti, teriak Tang Suan Neri. Karena Tuan Muda Istana ingin kamu mati, maka kamu harus mati. Aku hanya mendengarkan perintah, kata Dewa Perang Api dengan dingin sambil melesatkan telapak tangannya ke angkasa. Berdengung. Sebuah karakter, perang, yang besar melesat tanpa ampun. Kekuatan ilahi yang mengerikan mengguncang langit dan bumi, menerangi kehampaan yang gelap. Karakter, perang, yang besar itu sangat mempesona. Merasakan kekuatan mengerikan dari karakter, perang, jantung Tang Suan berdebar kencang. Dia sangat ketakutan. Tang Suan tidak sempat berpikir. Ia segera mengerahkan seluruh kekuatannya. Cahaya biru yang menyilaukan menyala saat ia mengeluarkan artefak kekacauan abadi. Kekuatan tempurnya meroket. Namun, kekuatan puncak Tang Suan masih kalah dengan Dewa Perang Api. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Formula kekacauan ilahi, telapak angin mistik kekacauan. Tang Suan membentuk segel dengan kedua tangannya dia meraung dan melancarkan serangan telapak tangan. Desir. Berdengung. Jejak telapak tangan energi yang besar melesat keluar. Jejak itu megah dan ruang bergetar hebat. Gemuruh. Hah. Dalam sekejap mata, dua energi penghancur itu bertabrakan dan meledak. Tang Suan memuntahkan seteguk darah dan terlempar. Berdengung. Riak energi yang merusak menyebar tak terkendali, menyebabkan ruang dalam radius beberapa ratus ribu kaki bergetar hebat. Berengsek. Kekuatan Dewa Perang Api sudah sangat mengerikan. Aku bahkan tidak sanggup menahan kekuatannya. Tang Suan sangat marah dan ketakutan. Kakek. Tang Xiao Tian terkejut. Formula kekacauan ilahi milik Tang Suan sangat kuat, tetapi tidak dapat menahan jejak telapak tangan biasa dari Dewa Perang Api. Ketua Balai. Para tetua ketakutan lagi. Di sisi lain, Dewa Perang Api sama sekali tidak terpengaruh oleh riak energi itu. Dia tidak terluka. Mendesis. Para pembudidaya yang menyaksikan pertempuran itu semua menghirup udara dingin karena ketakutan. Kekuatan Dewa Perang Api memang mengerikan. Yang Mulia Surgawi Chaos tingkat 6 biasa mungkin bukan tandingannya. Sangguan King Yun berkata dengan ngeri. Wajah tuanya pucat. Dia terlalu kuat. Dia sangat kuat. Kata Ye Aohun dengan ngeri. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Sangat kuat. Kekuatan telapak tangan biasa dapat melarutkan formula ilahi kekacauan milik Tang Suan dan melukainya. Feng Wuchen terkejut lagi. Para pengawal Dewa Perang Kuil kekacauan memang menakutkan. Desir. Tanpa disadari, Dewa Perang Api telah muncul di hadapan Tang Suan dalam sekejap. Ia datang dengan sangat tiba-tiba dan mencengkram leher Tang Suan. Kecepatan Dewa Perang Api itu mengerikan. Tang Suan tidak segera menyadarinya. Kekuatan Dewa Api yang menakutkan dan mendominasi menekan Tang Suan. Dewa Perang Api berhenti. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Tang Suan berteriak ketakutan. Dia sangat ketakutan. Ledakan. Berdengung. Dewa Perang Api tidak membuang waktu. Kekuatan ilahi api yang mengerikan dan mendominasi meledak dan mengubah Tang Suan menjadi kabut berdarah. Dewa Perang Api sungguh ganas. Dewa Perang Api